Intro Ada-ada saja tingkah Diki Pratama bin Afrizal Bukannya sholat ke masjid, ia malah menguji ketangkasan tangan panjangnya Untuk merogoh kotak infak di Masjid Roda Tuljanah, Kelurahan Belian Akibatnya, Diki terpaksa harus duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Sedang dengan agenda pemeriksaan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra Didampingi Hera Polosia serta Redite sebagai hakim anggota Dan dihadiri oleh Samuel Pangaribuan sebagai jaksa penuntut umum Menurut Pasaribu, saksi penangkap dari kepolisian Terdakwa Diki Pratama bin Afrizal tertangkap setelah aksi pencurian kotak infak Di Masjid Roda Tuljanah, Kelurahan Belian Yang terekam CCTV yang terpasang di masjid dan viral di media sosial Pasaribu menjelaskan, Terdakwa merupakan pemain lama yang sering melakukan pencurian kotak infak Karena pada saat diinterogasi ia mengaku Sudah 15 kali menggasak isi kotak infak Di beberapa masjid yang tersebar di kota Batam Pasaribu menambahkan untuk meluluskan aksinya Terdakwa Diki Pratama menggunakan alat berupa sendok garpu Untuk membuka gembok yang terpasang di kotak infak Setelah gembok terbuka, Terdakwa kemudian menggasak uang jutaan rupiah Yang ada di dalam kotak infak Atas perbuatannya, Terdakwa Diki Pratama Dijera dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP Dan terancam pidana selama 15 bulan kurungan penjara Dari Batam, Kepulauan Riau Pascal Riang Hepat melaporkan Dari Batam, Kepulauan Riau Dari Batam, Kepulauan Riau Dari Batam, Kepulauan Riau